Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Oke guys ya Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay figur fantasi guys ya oke Nah di gameplay figur fantasi disini gue bakal bahas 2 hal Yang pertama adalah otaku zoom Yang kedua adalah cara kalian selesain untuk capture nya guys ya oke Kenapa gue bahas untuk kedua ini ya guys ya Yang pertama untuk otaku zone gue kasih spoiler sedikit Jadi otaku zone ini kalian bisa meningkatin level karakter Tanpa kalian harus pakai item yang buat meningkatin leveling guys ya oke Itu caranya gimana nanti kita bakal bahas tenang aja buat kalian Dan yang kedua gue juga bakal bahas gimana carakan kalian itu nyelesain capture nya dengan cepat Tanpa kalian itu harus nunggu battle guys ya oke Jadi kalian bisa cepat juga nyelesain capture nya Soalnya kan di capture itu kalau gak salah bisa sampai berapa guys Tadi aja yang di capture 5 aja kalau gak salah bisa sampai 30 stack oke Dan itu kan banyak banget guys ya oke dan itu banyak banget Dan gimana caranya kan biar cepat dalam sekejap bisa langsung naik capture Ya guys ya itu ada caranya nanti gue bakal bahas aja buat kalian guys ya Sehabis gue bahas untuk otaku zone oke Jadi untuk kali ini kita bakal bahas untuk otaku zone ya Sebelum gue mau masuk ke otaku zone kita masuk ke figure dulu guys ya oke Nah misalnya aja ini adalah figure dari karakter yang gue pakai Seperti biasa untuk dari akun gue guys ya akun gue Di akun gue itu karakter brand gue itu adalah let's read guys ya Bagi kalian ada yang komen Bang kenapa gak cari yang lain aja Gak tenma ataupun galate ataupun yang snowa Kalau gak yang naik 9 kenapa gak cari itu bang Kenapa gue gak cari itu Nanti kalau gue cari itu itu pun cuma dapet beberapa doang Karena ketika gue sepin karakternya atau gacha karakternya Nanti keluarnya ujung-ujungnya pasti ini guys oke Jadi keluarnya itu ujungnya pasti yang let's read guys ya Jadi emang tipe akun gue itu untuk brand dari akun gue itu let's read ya guys ya Jadi gak bisa ganti yang lain Kalau ada yang baru pun itu pun kayak tenma terus ada yang lain juga guys ya Yang ini guys ya kalian bisa lihat aja Ini namanya galatea oke Kalau ada galatea yang saya cuma gak ada ya guys ya kalian bisa lihat aja Saya cuma ada yang warna ungu oke Nah disini kalian bisa lihat aja Nah kalian bisa lihat aja disitu kan ada leveling guys ya ada level Nah kalian bisa lihat aja ada warna yang berbeda setiap level oke Ada yang warnanya hijau dan ada yang warnanya kuning guys ya oke Nah jadi untuk yang warna hijau dan warna kuning itu levelnya berbeda oke Jadi bukan level berbeda ya Jadi kayak semacam buat ningkatin levelnya itu berbeda oke Buat kalian yang ibaratnya pengen tau untuk yang warna hijau itu Buat kalian itu ningkatin leveling secara instan tanpa kalian harus ngeklik-ngeklik yang buat update Contohnya seperti ini Misalnya gue mau ningkatin untuk si Yuna ya bukan Awe ya si Yuna Misalnya gue mau ningkatin levelingnya si Yuna Disini kan ada tulisan update oke Kalian bisa lihat aja disitu ada tulisan update Nah kalau gue update nanti dia bisa sampai level 80 oke Nah kalian bisa lihat aja Nah langsung otomatis ke level 80 guys Sudah bisa gue update ya guys ya Nah bedanya yang warna hijau Kalau yang warna hijau kalian itu gak bisa upgrade oke Kalian bisa lihat aja itu ada fiturnya remove from otaku zone Oke jadi bagi kalian yang ibaratnya masih bingung-bingung buat otaku zone ini gunanya apa Otaku zone ini gunanya itu buat kalian ningkatin leveling secara instan Nampak kalian itu harus ningkatin atau upgrade leveling guys ya oke Jadi kalian ibaratnya lebih cepat Nah jadi sebelum guys ya oke Jadi gue bakal bahas yang ini Tenang aja buat kalian guys ya oke Nah jadi itu buat yang instan guys Ternyata figur dari eh figur fitur ya Fitur dari fitur yang ini Untuk otaku ini benar-benar luar biasa banget guys ya Jadi kalian harus coba untuk fiturnya Nah caranya gimana buat kalian ningkatin levelingnya Dengan instan tanpa kalian harus nih Yang lain juga itu gampang banget Kayak langsung ngeback aja Kalian langsung masuk ke otaku zone guys ya oke Dari otaku zone ini kan ada banyak Jadi otaku zone ini kayak semacam koleksi guys Kalian set aja nih Kalau kalian dipertegat ini kan koleksi-koleksi gua ya guys ya Koleksi-koleksi karakter yang gua pakai sekarang oke Kalian set aja disitu oke Ini ada go Oh go photoshop Photoshop ya tadi ya guys ya oke Kita ambil uang duit dulu karena sudah ada duitnya Jadi ada misinya juga oke Nah Gak cuma buat ningkatin level secara instan Untuk ibaratnya untuk fitur dari otaku zone ini Juga kalian bisa ningkatin kayak semacam apa ya guys Kayak semacam buat bersih-bersih guys ya Itu juga kurang tau ini Kalau gua bersih-bersih kini Ini gak ada kayak semacam tampilan yang buat tambah apa Kayak atau apa gitu kayak ya guys ya Cuma semacam buat bersih-bersih doang guys Jadi seperti itu kalian bisa liat aja tuh ya Luar biasa sekali Nah ibaratnya kalau kalian ibaratnya mau tau Kenapa levelnya itu instan Kalian bisa liat di bawah aja Jadi yang di bawah itu adalah karakter-karakter inti yang gua pake sekarang Oke Jadi kalian bisa liat aja disitu guys ya Jadi yang di bawah itu adalah karakter inti gua yang dipake sekarang Yang di atas adalah karakter cadangan Atau karakter yang buat ganti-ganti karakter Oke guys ya Jadi misalnya gua bosen pake karakter yang Ini guys Kazue nih Misalnya gua bosen Ataupun pake Yuna Ya guys ya gua bosen Ya guys Atau pake Aoi gua bosen nih misalnya guys ya Misalnya gua bosen Karakter ini gua mau ganti karakter lain itu bisa guys ya Tapi dengan catatan Kalau ibaratnya kalian mau ningkatin level secara instan Kalian masukin dulu karakternya Ke rak atas Ya entah itu rak atas atau dibawah Terserah kalian bebas guys ya Nah disini gua bakal ningkatin guys ya Dan kita bakal taruh untuk karakter yang Sudah warna kuning Karena nanti gua dapet karakter warna kuning Jadi kita bakal coba taruh Ya guys ya Tapi sebelum gua mau taruh Kita bakal cek dulu guys Dan ini kan Sebagai buat contoh aja guys ya Oke sebenernya gua Kayak kemarin itu mau gua taruh Tapi gua agak lupa ya Kadang gua lepasin lagi guys ya Oke Nah disini gua bakal kasih contoh dulu ya Sebelum kita mau naruh guys ya Nah disini ada karakternya Nah ini dia Karakternya adalah Sunny Oke kalian bisa lihat ya Karakter Sunny kan masih di level 1 guys ya Tanpa gua naikatin level Ini bakal bisa naikin ke level 60 Ya guys ya oke Jadi kita bakal langsung masuk ke otaku zone Tadi kalian udah liat ya guys ya level 1 Oke Jadi kita bakal langsung aja guys Nah Ini dia Kita bakal langsung Apa yang ini ya Arague ya Langsung masuk ke Arague aja Dan ini ada karakternya Sunny Kalian bisa lihat aja Itu yang warna kuning Jadi kita bakal langsung aja Taruh karakternya di atas guys ya Let's go aja guys Kita langsung taruh di atas Oke Jadi seperti ini Kita langsung taruh aja di atas Dan kita langsung saving aja guys ya Nah ketika kalian sudah saving Sepertinya otomatis Dia langsung update sendiri Luar biasa sekali Jadi itu adalah tips Buat kalian ingatin level secara cepat Ibaratnya gak perlu keseluruhan Tapi tinggal 4 karakter Eh 5 tadi 5 karakter aja cukup Terus kalian taruh aja di otaku zone guys ya Kalau kalian sudah taruh di otaku zone Nanti dia otomatis bakal ingatin level sendiri guys Wow luar biasa untuk fitur yang dari otaku zone guys ya Jadi itu caranya guys ya Ibaratnya kalau kalian mau coba Silahkan coba aja di gameplay kalian Oke sih ya Nah jadi untuk fiturnya seperti itu guys Gampang banget ya guys ya Kalau yang otaku ini level Ini semacam buat ingatin leveling Coba disini gue harus nelesaikan arenanya guys Kamu bisa lihat aja tuh Ada arena ya Kayak semacam level 5.1 Gue juga gak tau ini gunanya buat apa guys Yang jelas ini kadang sehari gue juga naikin guys Jadi seperti itu oke Jadi kayak semacam kalau gue ningatin level otaku Kayak semacam gue dari ini bakal dapet item-item Yang kayak buat naro-naro karakter Karakter gue guys ya Karakter figur-figur yang gue dapet disini guys Bakal gue taro guys Jadi seperti itu oke Dan ini gue masih ada satu lagi Ya guys ya sebenarnya ya Guys ya buat naro figurnya Coba gue taro dulu Kenapa gue taro Karena karakternya gue cari yang warna kuning Kalau ada yang warna kuning Gue bakal taro Kalau gak ada yang warna kuning Gue gak bakal taro guys Karena Percuma saja gak bakal gue pakai Untuk karakter yang warna ungu Lebih baik gue cari yang karakter warna kuning Dan itu otomatis Sudah Lumayan guys ya Dari segi Startnya Dan itu bener-bener luar biasa Sekali guys Oke Nah kita langsung saja Kembali guys Jadi itu fiturnya Simple banget ya guys ya Jadi kalian bisa coba aja guys ya Nah ini buat yang kedua Buat kalian Ibatnya pengen cepat-cepat Nyelesaian capture-nya Itu mudah sekali Nah Sebelum gue mau ningatin capture-nya Kita bakal langsung aja Masuk ke figure Oke Gue mau ningatin level dulu guys Jadi untuk dalam level inti aja Yang intinya aja Jadi gak usah yang lain aja guys Yang warna hijau ini Udah gak bisa kita ningatin Nah kita bakal coba check aja Tuh sudah naik ya Level 60 Oke Jadi kita bakal coba naikkan ini dulu Untuk update guys ya Kita bakal update dulu Pokoknya sampai level 80 guys Oke Sampai level 80 Oke Sudah habis Sudah habis ya XP-nya sudah gak masalah Walaupun habis pun Nanti juga bisa dapet lagi Kita Kita Apa Naikin skill dulu Jadi enak banget guys ya Luar biasa sekali Oke Nah Kita bakal langsung aja Masuk ke battle Nah bagi kalian Ibaratnya mau nyelesaikan capture-nya Dengan mudah dan cepat Guys ya Itu gampang banget Ya guys ya Jadi gak ada caranya Jadi kalian tinggal langsung aja Let's go Ke capture Misalnya kalian baru masuk ke Capture 5 Atau Capture 4 Atau 7 Guys ya Itu ada caranya guys ya Tanpa kalian harus battle Nah kalian bisa langsung Let's go aja disini Ya guys ya Kami bisa langsung Let's go aja Dan disitu ada tulisan Namanya Quick battle Ya guys ya Kalian bisa lihat aja Di fitur di bawah Itu ada tulisan yang namanya Quick battle Kalian langsung aja Klik Quick battle Oke Langsung klik aja Quick battle Nanti otomatis Dia bakal langsung selesai Contoh seperti ini Langsung selesai guys Luar biasa sekali Oke Jadi langsung selesai Ya guys ya Kita bakal coba sekali lagi Apakah masih bisa Bisa Masih bisa Jadi Ibadnya kalau Quick battle Nya gak bisa Itu otomatis Berarti lagi Lawan boss Guys ya Jadi jangan sampai Kalian itu bingung ya Pokoknya yang Ibadnya ini kan masih ada tuh Masih ada guys Nah Kalian langsung Victory guys Wow Jadi bakal cepet guys Kalian bakal cepet Gak perlu kalian Nunggu lama Buat battle Karena kelamaan Jadi yang Untuk Yang ini guys Buat Capture ini Fungsinya itu Kayak buat Buka-buka Fitur-fitur aja Ya makanya Gue Saya searching Gue liat-liatin semua Dan ternyata ini Bener-bener luar biasa Banget ya Tuh Jadi gak ada guys ya Gak ada Untuk fitur Quick battle nya Jadi kalau gak ada Fitur quick battle nya Otomatis Dia berarti Langsung battle Guys ya Jadi seperti itu Jadi jangan samakan Kalau dia gak ada Quick battle Berarti dia lawan boss Kalau ada Quick battle Berarti dia battle Biasa Jadi seperti itu Oke Jadi kita bakal luar Saja di battle Langsung aja battle Guys Eh sorry banget Sorry banget Kalau gue agak serius Sorry banget Tadi gue agak serius Banget Oke kita main Happy aja Kita main Funny-funny aja Fun Have fun aja Kita have fun aja Buat main gameplay Yang satu ini Guys ya Oke Jadi tugas caranya Simple banget Oke Jadi simple banget Kalian tinggal langsung aja Coba di gameplay Kalian Tampaknya harus nunggu lama Battlenya Sebenarnya pas awal Gue liat battle ini Kayak semacam Gue bingung ya Kenapa gue harus Nunggu battlenya Dan gue baru Ngesekarang Heranya gue Heranya gue itu Baru ngesekarang Kenapa gue harus Nunggu ya Kenapa gak dari Kemarin-kemarin Kalau ada fitur Quick battle Gue langsung Klik aja Quick battlenya Jadi gak perlu Nunggu-nunggu Gitu guys ya Makanya gue baru Bahas sekarang I'm sorry banget I'm sorry I'm sorry ya I'm sorry guys I'm sorry Wajar aja guys Gue gak liat Tapi setelah gue Ternyata lebih Nyaman Dan lebih cepat Buat gue Nyesekarang Capture nya Dan otomatis Fitur-fitur terbaru Pun bakal Kebuka guys Udah Kebuka guys Wah Hasilnya Sudah kebuka Tuh Udah kebuka guys Ini First join Oke Ini suruh Ngapain guys Please join A club Oke Jadi gue harus Join club Guys By the way Join club Di mana ya Kalau kalian Tahu untuk Join club Nanti kalian bisa Comment di bawah Bagi kalian yang udah Punya club Nanti bisa Comment di bawah Gue bakal coba Masuk ke club Kalian Oh iya Club ini guys Oke Nah disini Gue belum bikin club Kalau kalian ada Saat mau bikin club Tinggal komen aja Di bawah Nanti gue bakal Bikin clubnya Tapi kalau kalian ada Clubnya Nanti gue bakal Coba masuk ke club Kalian Oke Jadi seperti itu guys ya Tinggal komen aja Di bawah Oke Nah jadi untuk Pembahasannya itu guys ya Gampang banget Dan simple banget Jadi gak perlu Lama-lama guys ya Karena cuma bahas Dua fitur itu aja Yang pertama adalah Otaku Zone Yang ketiga adalah Battle Capture Secara cepat Ya guys ya Tanpa kalian harus Nunggu lama Atau untuk nunggu Battlenya guys Jadi gampang banget Guys ya Oke Jadi seperti itu guys ya Oke Kalau ada yang mau tanyakan Nanti tinggal komen di bawah Oke Jangan lupa kasih like Jangan belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video yang satu ini guys ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye bye Yay